Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Resafal Kabinet Jokowi Dan kalau kita hitung Teman-teman sudah ada 8 kali Sejak Pak Jokowi menjadi Presiden sampai hari ini 8 kali sudah itu Bongkar-bongkar kabinet Dan kali ini sudah ke 8 Nah yang hari ini teman-teman Pak Jokowi mengangkat Sulki Filih Hasan Menjadi Menteri Perdagangan Dan Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR Ini menarik untuk kita perbincangkan Terutama Ketamu Partai Jadi Ketamu Partai ini sudah banyak Menjadi Menteri di Kabinet Jokowi Kalau kemarin ada KIB Teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu Di sana ada Golkar Ini sudah masuk Koalisi Jokowi Dan sudah menjadi Menteri Kemudian ada Suhar Somun Arfa Dari P3 Ini juga sudah menjadi Menteri Dan ini adalah Pan Sulki Filih Hasan Menjadi Menterinya Pak Jokowi Jadi Penggagas KIB Semuanya sudah menjadi Menterinya Pak Jokowi Jadi memang Jadi memang kalau kita lihat Ada Halah karena Sulki Filih Hasan Akan melanjutkan program Pak Jokowi Di Pilpres 2024 Yang datang Tentunya Calon Presidennya Juga seperti itu Teman-teman Mendukung program Pak Jokowi Nah teman-teman Terkait resafel kabinet hari ini Ini ada berita dari Kumparan News Jokowi resmi Melantik Menteri Wamen Baru Sulhas Hadi Cahyanto Hingga Raja Juli Presiden Jokowi resmi Melantik Menteri Dan Wamen Kabinet Indonesia Baru Dalam resafel kabinet Jilid ke-8 Hari ini Rabu 15 Juni 2022 Jokowi melantik Para Menteri Dan Wamen Di Estana Negara Jakarta Pusat Sejumlah Menteri Dan Wamen Yang dilantik Yaitu Pertama Ketumpan Suluki Vilasan Yang diplot Menjadi Mendak Atau Menteri Perdagangan Kemudian ada Ex Panglima TNI Hadi Cahyanto Yang ditunjuk Menjadi Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala BPN Sulhas Menggantikan M. Lutfi Sementara Hadi Menggantikan Sofian Jalil Dari jajaran Wamen Tampak Raja Juli Antoni Yang diplot Menjadi Wamen ATR Atau Wakil Kepala BPN Ia menggantikan Rekan Separtainya Surya Chandra Yang dicopot Jadi ini Raja Juli Menggantikan Surya Chandra Berarti kan dari Partai PSI Teman-teman Lalu ada pula Sekjen BBB Afriansah Nur Ia ditunjuk Menjadi Wamenaker Pria yang akrab Di Sapaferi ini Bakal mengisi Posisi yang Belum diisi Sejak Ditetapkan Jokowi Jadi Afriansah ini adalah Sekjennya Yusri Liza Mahendra Partai Bulan Bintang Kemudian Wamen PUPR Joni Wempi Wtipo Dikeser Posisinya Menjadi Wamen Dagri Keputusan Pengangkatan Menteri Dalam Pelantikan Dibacakan Dalam Kepres Nomor 64B Garis Miring 2022 Tentang Pengangkatan Menteri Negara Periode 2019 2024 Mengangkat Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 2024 Masing-masing Satu Suluki Filih Hasan Sebagai Mendak Kedua Saudara Adi Cahyanto Sebagai Menteri ATR Atau Kepala BPN Bunyi Petikan Kepres Pengangkatan Menteri Yang Dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetnek Nani Purwanti Nani Purwanti Ia Kemudian Membacakan Kepres Nomor 24 Garis M Garis M 2022 Tentang Pengangkatan Wamen Setelah Itu Para Menteri Dan Wamen Mengambil Sumpah Jabatan Di Depan Presiden Jokowi Bahwa Saya Akan Setia Kepada Undang-Undang NRI Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Selurus Demi Dharma Bakti Saya Kepada Bangsa Dan Negara Begitu Petikan Sumpah Jabatan Para Menteri Dan Wamen Pelantikan Menteri Dan Ketum 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 Suar So Mon Harfa Sebelum Pelantikan Jokowi Makan Siang Dengan Ketum Parpor Kualisi Pendukung Itu Teman-teman Terkait Resafal Kabinet Jokowi Bongkar Pasang Teman-teman Tetapi Ada Bawara Pihak Yang Mempertanyakan Terkait Menteri Perdagangan Ada Yang Menilai Menteri Perdagangan Mestinya Diisi oleh Orang Yang Ahli Di Bidang Perdagangan Yaitu Dari Profesional Bukan Dari Ketum Parpol Ketum Partai Politik Seperti Sulki Flihasan Ini Sangat Disayangkan Teman-teman Terkait Pengangkatan Sulki Flihasan Kenapa Harus Ketum Parpol Padahal Banyak Profesional Di Bidang Perdagangan Kenapa Kok Tidak Mengambil Itu Dari Profesional Tapi Ini Malah Mengambil Dari Partai Politik Nah Banyak Pihak Yang Menginginkan Namanya Menteri Perdagangan Itu Diisi Oleh Profesional Tetapi Nyatanya Hari Ini Pak Jokowi Mengangkat Sulki Flihasan Dari Partai Politik Sekali Lagi Teman-teman Bahwa Pengangkatan Menteri Pengangkatan Wakil Menteri Adalah Hak Prerogatif Dari Presiden Dan Tentunya Presiden Punya Subyektivitas Juga Punya Objektivitas Terkait Sosok Calon Menteri Tersebut Jadi Sebenarnya Tidak Salah Mengangkat Menteri Sesuai Dengan Genda Keinginan Pak Jokowi Jadi Ini Saya pikir Sesuai Dengan Visi Misi KIB Kemarin KIB Kemarin Mengatakan Bahwa Visi Misi KIB Akan Sejalan Dengan Program Pak Jokowi Artinya Akan Melanjutkan Program Pak Jokowi Di 2004 Mendatang Karena Itu KIB Ini Tentu Akan Menjaring Calon-calon Presiden Potensial Untuk Di 2024 Apakah Calonnya Itu Nanti Dari Internal Partai Pengusung Atau Di Luar Partai Pengusung Karena Kemarin Pihak KIB Juga Membuat Peluang Yaitu Calon Presiden Yang Selama Ini Sudah Tersiar Di Publik Ada Ganjar Ada Anis Ada Pak Prabu Jadi Menjaring Itu Semua Tetapi Pada Akhirnya Nanti Akan Dibelih Juga Pihak KIB Siapa Yang Akan Diusung Di 2024 Sementara Hari Ini Pihak Nasdem Juga Begitu Menyelenggarakan Rakernas Akan Mengusung Calon Presiden Potensial Dan Akan Berikut Nama-nama Yang Diusulkan Oleh DPW Ada Nama Pak Anis Paswadan Yang Cukup Menguat Di Nasdem Karena Pak Anis Ini Adalah Dulunya Pernah Mendeklarasikan Yaitu Ormas Nasdem Sebelum Nasdem Menjadi Partai Politik Jadi Bagi Pak Anis Sama Nasdem Itu Bukan Orang Lain Karena Pak Anis Juga Ikut Mendeklarasikan Ormas Nasdem Jadi Jadi Wajar Kalau Pak Anis Ini Mendapat Suara Yang Cukup Banyak Di Nasdem Untuk Diusung Di 2024 Nah Itu Teman-teman Yang Kita Bahas Sekali Ini Terkait Pak Jokowi Yang Melakukan Resuffle Kabinet Mengangkat Menteri Baru Yaitu Hari Cahyanto Sebagai Menteri ATR Kepala BPN Dan Pak Sulki Velasan Ketamumpan Diangkat Menjadi Menteri Perdagangan Dan Ada yang Menarik Teman-teman Sekjen BSI Raja Juli Antoni Ini Menjadi Wamen ATR Wakil Menteri Agraria Dan Tatar Wang Ini Cukup Menarik Untuk Diperbincangkan Terkait Raja Juli Yang Usianya Masih Muda Kenapa Kok Tidak Giring Ganesa Yang Diangkat Menjadi Wamen Biar Dia Punya Pengalaman Menjadi Birokrat Kenapa Begitu Karena Kemarin Giring Ganesa Itu Ingin Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden Di 2024 Jadi Kalau Dia Mencalonkan Diri Menjadi Calon Presiden Tentunya Dia harus Punya Pengalaman Di Pemerintahan Atau Di Partai Politik Tetapi Kalau Kita Lihat Giring Belum Punya Pengalaman Di Pemerintahan Belum Punya Pengalaman Mensukseskan Partai Politik Karena PSI Itu Teman-teman Belum Bisa Mengantarkan Kadernya Di DPRRI Berarti Ini kan Belum Sukses Giring Ganesa Tetapi Mencalonkan Diri Menjadi Calon Presiden Tetapi Dalam Perkembangannya Giring Ini Mundur Teman-teman Mundur Pencalonan Dari Calon Presiden 2024 Jadi Siapa Yang Memajukan Siapa Yang Mengunturkan Dia Sendiri Kemudian Dalam Perkembangannya Giring Juga Akan Mau Maju Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Jadi Ini Cita-cita Giring Dari Presiden Ke Gubernur Teman-teman Tetapi Kata Giring Bukan Sekarang Lain Waktu Jadi Itu Teman-teman Terkait Giring Ganesa Yang Cukup Menarik Untuk Diperbincangkan Dan Terima Masih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax